Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel Kofi Sekarang saya lagi berada di rumah makan Bang Madun Jose Alias Pak Komsa Alias Pak Komsa ya Sekarang saya sudah mau rangi nih teman-teman Pasti teman-teman kena Bang Madun lah Apalagi orang Boris, pasti kenal ya Bang Orang Boris, orang gondrong Yang tukang nyonyol Yang tukang ngomerin orang Jangan dengerin Mau nanya, abang kan bisa viral banget nih Sampai atas nih, itu gimana sih telinganya? Dari awal banget gitu Kok bisa gitu? Ceritanya sama iseng-iseng ya Iseng-iseng yang namanya kita punya logat Ada sesuatu yang kita mau sampai ini Itu kadang-kadang kita diem nih Ada yang mau kita sampai itu diem Kadang-kadang awal sih teman pada curhat Menangkan pada curhat gitu Masalah kehidupan rumah tangganya Jadi kita dibuat cerita Nah tiba-tiba cerita itu Itu saya bikin, aku nyari kutu Nggak nyari kutu Tuh ya, begini begini Terus? Dekil lama sekarang, dekil, ada labudan Itu saya nonton Sampai dimasukin ke Betawi Nyabla Betawi Gocak, semuanya masuk Jadi semua tersebar Tersebar, terus apalagi sama Anboni Kenapa ya? Anboni kan Betawi banget tuh Begitu tuh Oh begitu Dan itu dari tahun kapan? 2018 atau 2019? Baru satu tahun ini ya Dua tahun lah ya Dua tahun Dari followers belum ada followers? Tiga ribu Dari tiga ribu followers Ipsin, Ipsin doang Ipsin Kocok-kocok sama Betawi Alimandra Oh iya Dari sekolah kita bikin parodi itu Terus sekarang followers udah 33 ribu 33 ribu Belum hape setahun Udah 33 ribu belum hape setahun teman-teman Dan itu keren banget sih menurut saya Jadi Bang Maruni ini punya rumah makan juga teman-teman Iya, dari tahun 98 Di rumah makan Umur saya dua tahun itu Belum dua tahun Iya Masih di gelobang dulu Pikir jalan awalnya Yang penting masih di oyok-oyok ya Pokoknya mah kalo anak muda Kalo kita mau punya kerjaan Atau gawean Apa namanya Kita mau jadi pengusaha Ayo Yang kita bisa aja Jangan ada yang kita ga bisa Kita kerjain Yang kita mampu kita kerjain Kalo masalah modal Itu nomor dua Yang penting mah Ada skill kemampuan Itu nomor dua Dan niat ya Dan niat gitu Dan Biba juga banget bang Jadi kasih oleh-oleh dari lu Buat orang Argentina Nih ya Lagi di Argentina Kita dikasih oleh-oleh Pasti ada mereknya di belakang Tapi ngepas sebenarnya Alhamdulillah ini ngepas Dan apa namanya Itu tuh Kalo emang Kan di video tuh Kalo makan tuh Apa ya Kayak cabrak lah Ya iya Sampai ibarat natural bagus Oh iya Apakah settingan atau Engga langsung Kita bikin video Kalo makan gitu Engga Sebentar-sebentar Kita langsung Kita taruh Seperti ini Misalnya disini kita tanjel Pake gelas Awalnya kan kayak gitu Udah kita bikin aja video Makan tuh Kita makan dengan natural aja Kita natural Engga pake di Ntar dimakan dulu Baru dimatiin Dimakan dulu Kita engga langsung Langsung aja Walaupun durasi panjang Tetep aja gitu Tetep aja gitu Nah sekarang kalo kayak gitu Kan benar-benar manatural Kita minum ya Keselatan keselatan Kebangkis Kebangkis Iya Jadi gak ada editan sama sekali Gak ada editan Itu dong begitu Oke Terus Apa namanya Dulu kan Waktu sebelum Tenar Abang pasti Cuma bikin video-video Seperti itu aja kan Nah sekarang Dengar-dengar udah Masuk ke TV nih Alhamdulillah ya Alhamdulillah Masuk ke TV udah Terus Ya banyak lah Kita mau Sosok bareng Orang-orang Senior-senior Kayak Bapak Haji Bolot Sama Bapak Haji Bapak Haji Bapak Haji Bang OP Kumis Terus Bapak Haji Bapak Haji Segagap juga Wah Dan dikit lagi Men di OP aja deh Insya Allah Kita lagi Sama Bang Liduan OB Nih Mereka abang yang OB Yang ha 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 Jumlah gitu Tau kan yang di IJTI dulu Ah ah Pernah-pernah denger nama gak sih Ya Kalau disebutnya Kalau di Gantangan Nasringgal itu Bapak Guru Yang Kerewet Siapa? Kenal gak? Nah itu di Gantangan Nasringgal Pokoknya itu lah Insya Allah Pelamin juga besok Itu juga sama Dedy Creator Udah masuk Udah Oh rencana saya juga Rencana mau Ini juga Mau Co-lib sama Dedy Creator Bisa juga punya oleh-oleh buat Dedy Creator Ah Udah Dedy Creator Dapet oleh-oleh dari si Abang Ganteng Udah 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 Kontenkan sama Abang Pak I Udah 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 Makanya ntar mau ngajak main Satu episode sama dia lah Oke si Yang penting Mak Lu sehat di sana Amin Jangan lupain shalat Lepas waktu yang terutama Amin lah Terus Buddha yang bertahun jangan bertinggalin Siap Jadi orang jangan sombong Kita rendah terus Setenar apapun kita Ketenaran hanya sementara Kalau kita kebaikan untuk selama-lamanya Amin Dan kebetulan Bapak juga masih di sana Mungkin salam Pak Buat Bapak B Bapak 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 Bapak? Pak Ika Pak Ika? Assalamualaikum buat Bapak Ika Semoga makin sehat terus Jangan lupa anak ini di rumah, jangan lupa ibadah yang benar, kuasa Senen Komisi yang benar, jangan lupa sama orang Betawi juga Semoga makin sukses terus buat Bapak, makin sukses semua tujuan Kapan-kapan kita memakai Tidak? Iya lah, dia udah pake Argentina udah memakai pertanyaan, ketemu sama Messi Oke 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 Terus Bang Badu rencananya prospek ke depan seperti apa? Kan sekarang udah main layan lebar nih sama diri Creator Udah udah syuting-syuting di TV ya kan? Sama vlogger-vlogger makanan udah Terus sama siapa aja vlogger makanan? Sama Pari dan Nurhan, sama Feli Terus sama si Hayatip Udah main-main banyak Udah pada kesini juga ya? Mantep banget dah Terus prospek ke depan gimana tuh? Apakah mau gedein di rumah makan? Atau mungkin buka cabang di luar lagi atau gimana? Kita gak ada buka cabang, kita tetap satu arahan aja Seolah satu arahan itu juga luar biasa nyapainya Jadi kita emang bener-bener kita niat kita itu Apa ya? Emang mau gedein Betawi itu Kita gak ngayap dimana-mana Tetap satu rupuan yang kita punya Satu aja ya? Insya Allah ke depannya kita buat Nanti anak-anak mungkin yang pada ngerjain ya Oke Buat contoh aja Buat contoh aja dulu ya Buat anak semangat dengan anak iya gitu Terus kalo boleh tau anak berapa bang anak? Kayak biasanya kalo di syuting kan Oh gitu Ya banyak yang nanya kan udah kawin belum Udah kawin belum Udah punya anak belum Kok begitu punya anak? Kok begitu kok? Mulutnya begini, begini Kok cowok begitu begini? Ya mah itu kan perform Apa aja Aslinya mah ya punya anak Kelima Yang pertama alhamdulillah di Apa? Di UMJ Jakarta Master Mepah Dia Sekarangnya ambil kesehatan masyarakat Di UMJ Jakarta Master Mepah Master Mepah Yang kedua meninggal Yang ketiga di Anugto SMP kelas 2 Yang keempat SMP kelas 3 Yang kelima meninggal lagi Berarti ada tiga Ada tiga yang masih ada Itu cowok semua atau? Cewek 1, cowok 4 Cewek 1, cowok 4 Itu di Anugto Adik saya juga di Anugto Berarti siapa dong? Sama iya Kelas berapa ya? Kelas 2 SMP Kelas 2 SMP Kelas 2 SMP Kalo adik saya SMA kan? Kelas 6 Berarti kelas 3 SMA Dan Apa lagi ya? Apa? Pesan-pesan buat anak muda? Boleh lah Pesan-pesan buat penonton saya Buat Anak-anak muda Anak-anak betawi lah khususnya Buat anak betawi khususnya Khususnya anak-anak muda Siapapun betawi Siapapun jawa Sunda Semuanya Semua sama Ayo kita rangkul Yang penting intinya Kalo kita mau popular Jadi orang gede Populer 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 Yang berbeda Kita intinya sekarang merambat dulu Dari awal kita Menangkang lah yang menangkang dulu Kita cintai apa yang kita bisa Seperti skill Misalnya kita bisa masak seperti Bang Madun Kayu terus masak Jangan berhenti Jangan lupa Yang pertama kita geluti Kita fokus sama yang pertama dulu Kalau yang lain Tinggal ngikutin aja Kalau kita ngelupain yang pertama Pasti semuanya akan ambian Dan di rumah makan ini, Bang Madun masuk sendiri atau gimana? Kadang-kadang masuk sendiri Jadi kadang-kadang kalau lagi saw Ya udah pergi, paling nunggu Karena ade juga bisa Semua di sini ada ade Ade di sini, pon di sini, ponakan di sini Semuanya Kita cari duit emang buat mereka Supaya mereka punya duit masing-masing Kalau istri orang mana? Orang sini juga Betawi Betawi juga ya? Udah gak kelompat atau Betawi kita? Ujuh guneng dah lu aja Bocah ya padang apain lu Bocah ya padang apain lu Bocah pada perewetan aja Subscriber sekarang sebenernya masuk subscriber nih Di youtube nih Baru masuk youtube kan satu bulan Anak kan emang kita bener-bener awam tuh Masalah youtube Kita gak tau, kita gak ngerti gimana cara daftarinnya Ya akhirnya anak yang daftarin Begini 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 Akhirnya alhamdulillah sekarang udah Dari berapa ya? Dari 130 PG Subscriber? Ya sekarang udah hampir 18.000 18.000 Saya terakhir ngecek 16.000 sekian lah Iya Sekarang udah 18 Teman-teman Udah munitest tuh ya? Hei Alhamdulillah Alhamdulillah udah Itu gak boleh Rahasia itu ya Rahasia Dan itu Video nya juga udah makan aja Makan terus Nah itu kalau perform ada lagi Namanya official Official Nyakopsa Oke Oficial Oficial Nah kalau Blog makanan Khusus Bang Madun yang megang Namanya Madun Oseng Nah kalau untuk Seninnya Kayak performnya Pakai gini-ginian Itu namanya Performnya Nyakopsa Lain lagi Performnya Nyakopsa Itu yang megang adik saya Iya Tetep dalam satuan saya Dan saya mau nanya nih Kenapa sih dinamain Madun Oseng? Madun Oseng awalnya di global dulu ya Main radio sih Sebenernya main radio Disegutnya Madun Oseng-Oseng itu goyang Oke Tapi nama asli Bang Madun kan? Bang Madun Ahmad Yani Bang Madun Ahmad Yani Bang Madun Ahmad Yani Osengnya itu karena Emang sering Emang tukang Oseng-Oseng Jadi Madun Oseng lah Iya Ya Apalagi ya udah kayak gini Udah berapa menit kik? Udah berapa terusin Udah gitu aja Mungkin gitu aja lah teman-teman Jadi Dari Awal Bang Madun merintis dari bawah Sampai sekarang Viral Viral Sampai sekarang Dia udah Mulai merajaki ke dunia Ke televisia Sampai Amin Udah Udah Tinggal Februari tayang Sama Dini Creator Sama Dini Creator Tanggal berapa tuh Bang? Insya Allah bulan Januari Katanya tahun 6 Desember Eh? Eh Desember ke... Sebeluh hari Sebeluh hari kali ya Eh du lewat tuh tuh Bang 6 Skills April hari Insya Allah ke tayang Di Gampanya di apa itu Di bioskop Di Bioskop apa lah Layar tancep Lear tancep Lear tolok bang Kalian Lear tancep Jadi dari bawah sampai udah main ke televisi, layar lebar, pokoknya saya selalu... Pokoknya kalau namanya kita pengen sukses, kita jangan ngerencanain apapun. Kita harus punya prinsip, maksudnya kita harus benar-benar dikitai orang. Orang yang mencintai kita, jangan kita untuk menuntut orang yang mencintai kita. Itu juga nggak boleh. Sekalipun orang yang nggak mencintai kita, silakan. Kita terima semuanya dengan hatapan, nggak ada. Itu hak orang masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak syuting, nggak pakai ini ya? Nggak pakai ini. Bukan ya? Terselam. Kalau nggak syuting, gini rata. Lebih ganteng ini. Lebih ganteng kan. Ganteng seperti ini. Jadi namanya bukan kokosa lagi, Pak Madun. Itu anaknya, anaknya. Mungkin segitu saya, teman-teman, video saya tentang Nainai sama Bang Madun. Kebetulan umat kita deket, kita udah DM-DM-an. Satu kampung. Satu kampung. Ternyata, satu kampung. Sebenarnya saya di Argentina udah lihat video-video Abang. Ini dari Argentina sekarang tinggalnya pengisah. Lu jangan lupa sembahyang. Ya, teman-teman. Amin. Maka nakyatin kalau keluar dari Sombong lagi. Setiap biar Rukai Nungu. Insya Allah. Jadi kita harus tiru lah. Apa perjuangan Bang wanted. Jangan sombong. Jangan sombong. Insya Allah. Jangan terlalu mentang-metang pamer. Kita sombong orang yang ngunduk. Jangan nggak jalan. Tunggang-tunggang. Untuk sementara ini sih saya masih di Indonesia dulu. Ya, Insya Allah, subscribe itu nambah Amin Nanti kita polok dari suruh Ya, Ishak Siap, ya, sudah mungkin segitu ya teman-teman Kalau bisa suka jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya Ya, jangan lupa Dan semoga awet bajunya bang ya Amin Makasih banyak nih ya, Tanya Saya juga makasih banget ini Ya, Ishak Ya, Ishak, siap, yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax